Pemirsa menanggapi pertumbuhan eksponensial ekonomi digital di Indonesia. Akibat COVID-19, Densu Indonesia mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan skala baru untuk mendukung prioritas bangsa. Densu Indonesia, salah satu perusahaan agensi jaringan periklanan terintegrasi terbesar di tanah air, dengan fondasi dan kesadaran digital yang kuat, akan terus diperkuat untuk mendukung Indonesia, mencapai perekonomian yang berkelanjutan serta eksklusif. Prakaskam Darshi Usdensu Indonesia dan Singapura menyebutkan bahwa Densu Indonesia melihat lima tren utama yang akan meningkat di 2022, salah satunya yaitu metaverse berakselerasi. memiliki mys to support Indonesia's vision untuk menjadi powerhouse dalam digital economy dan untuk menjadi seorang siberan dan berikutnya. Inilah itu, kita mempunyai kerajaan di Indonesia. Alimi yang terima kasih sudah tiga, yang paling tepik pada nasib dalam 6.000 orang. dan saya tidak bisa mencoba untuk bekerja dengan kemungkinan yang lebih banyak di Indonesia. Jadi, saya adalah sebuah yang lebih baik. Sementara itu, Densu Indonesia pada 17 Januari 2022 juga meluncurkan marketplace Metaverse sendiri, yaitu Betaverse. Betaverse nantinya akan menjadi mix reality marketplace pertama di Indonesia, di mana semua brand dapat bekerja sama secara virtual dengan menjual produk secara nyata. Betaverse ini adalah sebuah sebenarnya inisiatif terbaru kami yang tujuannya sebenarnya membantu UMKM. Kalau mereka tadinya susah banget untuk, karena kan ada beberapa strategi ya kalau di e-commerce gitu, untuk bisa supaya tokonya terlihat gitu. Nah, kami mau supaya semua orang itu bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi, kita mengajak mereka supaya mereka bisa mempunyai experience yang berbeda. Jadi, Betaverse itu kan adalah e-commerce ditambah dengan experience. Jadi, itu yang akan kita... Dengan adanya Betaverse sebagai pengalaman terbaru berbelanja, diharapkan para konsumen dan produsen terbantu, serta mengakselerasi kemajuan perekonomian digital di Indonesia sebelum memasuki tahun 2030. Dari Jakarta, Nasya Safrina, Tomi Hadi Sutrisno, AY News melaporkan.